Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung di dalam seri kuliah program studi parasitologi klinik termasuk di dalamnya modul mikrosis sistemik dan di dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kuliah dengan tema bagaimana menangani bahan klinis atau specimen handling for respiratory phungal diseases ini adalah outline yang akan kita bahas sebagai pendahuluan kita mengetahui bahwa kunci diagnosis untuk penyakit jamur sistemik termasuk di bidang respirasi adalah clinical observation dan pemeriksaan laboratorium untuk prinsip diagnosis dalam infeksi jamur sistemik termasuk juga di bidang respirasi maka ada dua poin yang harus kita lengkapi dengan baik yaitu data klinis atau clinical recognition yang terdiri atas pemeriksaan case history atau anamnesis kemudian pemeriksaan fisis termasuk juga pemeriksaan peninjang dalam hal ini radiologi kemudian untuk pemeriksaan laboratorium maka berbagai spesimen dapat kita siapkan termasuk juga jaringan yang berasal dari biopsi kemudian darah serum dan pemeriksaan sekreta paru termasuk juga bronchial washing sputum dan seterusnya selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan mikologi yang terdiri atas empat golongan pemeriksaan mikroskopik pemeriksaan kultur jamur dan identifikasi serta pemeriksaan serologi dan metode molekular para klinisi dan para peneliti termasuk juga teman-teman yang bekerja di laboratorium hendaknya memahami betul konsep ini yang terdiri atas patogenesis dan clinical awareness bagaimana penyakit jamur terjadi kemudian hal-hal terkait faktor pejamur underlying disease faktor risiko dan yang lain-lain yang kemudian membuat masyarakat tersebut menjadi risiko mengalami infeksi jamur kemudian pemilihan spesimen terbaik dan bagaimana melakukan pengumpulan spesimen serta mengirimkannya ke laboratorium ini adalah hal yang harus kita kerjakan untuk sampai pada diagnosis untuk sampling dan handling spesimen maka klinisi hendaknya menyediakan informasi yang memadai termasuk juga data klinis pasien meliputi underlying disease-nya kemudian faktor risiko dan kemudian juga memberikan keterangan tentang asal spesimen hal ini akan membantu para teknisi atau staff yang bekerja di laboratorium untuk memperkirakan patogen apa atau jamur apa yang paling besar kemungkinan menjadi penyebab atau serta di dalam patogenesis ini kemudian membantu melakukan pemilihan atau penentuan jenis pemeriksaan yang paling tepat dan pemeriksaan laboratorium yang memadai ini atau yang baik ini juga memang tergantung dari spesimen handling yang adekuat artinya mulai dari koleksi spesimen kemudian bagaimana transportnya dan sampai pada pengiriman di laboratorium apabila terjadi kekurangan kekurangan atau ketidaksempurnaan proses dalam hal clinical handling maka dapat terjadi kesalahan diagnosis atau diagnosis yang kurang tepat dan ini adalah berbagai spesimen yang dapat kita peroleh dari saluran napas dan paru kalau dari bronkoscopy kita dapat memperoleh sediaan bronchoalveolar lapas atau kurasan bronchoalveolar diopsi jaringan kemudian dari brushing juga kita dapat memperoleh jaringan kemudian ada sputum atau juga aspirat yang berasal dari paru maupun diopsi sputum yang paling mudah diperoleh dan kita berharap ini adalah mencerminkan bahan klinis yang berasal dari paru dan sebaiknya kita memang melakukan pemeriksaan sputum pada saat mudah paling mudah untuk dikeluarkan biasanya pada pagi hari sebelum makan dan apabila terdapat kesulitan atau kita ingin memperoleh sputum yang benar-benar mencerminkan saluran napas bawah maka kita melakukan induksi sputum dengan larutan hipertonik salin hipertonik atau kita melakukan dengan NACL 3% dan apabila yang diperoleh hanya merupakan saliva atau sekret nasal saja maka ini juga bukan sesuatu yang memadai untuk pemeriksaan dan karena kita memerlukan akurasi yang baik maka untuk pemeriksaan sputum kita diharapkan dapat melakukan pemeriksaan sputum dalam 3 hari berturut-turut dan untuk pemeriksaan kurasan bronco alveolar ini yang paling baik kalau kita bisa memperolehnya dan ini dilaporkan cukup baik dalam merepresentasikan beberapa jamur yang kemudian berhasil di isolasi atau di kultur dan kalau seandainya kita memperkirakan bahwa ada lesi di paru yang belum diketahui etiologinya maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan sitologi kemudian bahan klinis tersebut ditempatkan dalam wadah steril dan sebaiknya wadah ini tidak diberikan zat pengawet apapun termasuk misalnya formalin dan seterusnya tetapi cukup diberikan larutan NACL 0,9% larutan fisiologis untuk melembabkan saja dan kemudian kita kirimkan secepatnya ke laboratorium untuk pemeriksaan darah dan serum maka biasanya kita mengharapkan bahwa serum ini diperoleh pada saat yang tepat dan ada beberapa kali pemeriksaan yang kita memang harapkan dapat dilakukan secara serial dan untuk pasien dengan kondisi immunocompromise yang sangat berisiko mengalami mikosis kadang-kadang kita kurang beruntung karena memperoleh spesimennya atau baru terpikirkan diagnosisnya pada saat kondisi sangat lanjut dan kalau kita ingin memperoleh bahan klinis yang baik maka diperlukan 8-10 ml darah untuk pasien dewasa atau 1 ml darah untuk pasien kemudian ditempatkan di dalam spuit steril tanpa antikoagulan atau bahan pengewet apapun kalau seandainya kita memang tidak memiliki medium khusus maka darah beku tersebut dapat segera dikirimkan ke laboratorium dan kita berharap agar pemeriksaan ini tidak lebih dari 2 jam sesudah bahan klinis diambil dan untuk pemeriksaan dari darah atau serum ini kita biasanya melakukan pemeriksaan kultur atau biakan dan serologi pada beberapa kasus kita melakukan pemeriksaan pulasan yang berasal dari selang katheter atau selang infus dan seterusnya kemudian kita lakukan pewarnaan secepatnya tetapi apabila kita mengalami kendala dan bahan klinis tidak dapat segera dikirimkan maka darah dapat disimpan di dalam icebox atau di dalam kulkas biasa untuk serum bisa disimpan dalam minus 20 untuk beberapa hari kemudian segera dikirimkan ke laboratorium apabila kita ingin melakukan pemeriksaan yang berasal dari biopsi jaringan maka kita perlu melakukan persiapan untuk wadah penampungnya dan biasanya kita mengharapkan bahwa jaringan itu ditempatkan di dalam semacam kasa yang kemudian dilembabkan dengan larutan fisiologis dan kita berharap juga bahwa pengambilannya dapat dilakukan dari tempat yang paling representatif kalau bisa dari dasar jaringannya kemudian ada area yang memang menggambarkan lesi yang baru terutama di pinggir jaringan serta di tempat-tempat yang menggambarkan ada proses inflamasi kemudian jaringan tersebut ditempatkan di dalam semacam asam steril yang kemudian dilembabkan kemudian disimpan di dalam cawan petri yang steril juga dan segera dikirim ke laboratorium sebelum 2 jam apabila mengalami penundaan maka tidaknya disimpan di dalam rikas dan ini dapat bertahan dalam beberapa jam kemudian untuk pemeriksaan yang berasal dari spesimen lain hendaknya juga dilakukan penyimpanan di dalam wadah steril dan juga tanpa bahan pengawet apapun kemudian dikirim secepatnya ke laboratorium untuk pemeriksaan mikologi pemeriksaan yang paling umum dan ini mudah dilakukan serta hendaknya dapat tersedia di rumah sakit apapun laboratorium standar yang ada di daerah adalah pemeriksaan mikroskopik dan ini pemeriksaan yang mudah dilakukan karena dapat mengidentifikasi elemen jamur dalam hitungan menit saja dan kadang-kadang apabila kita menemukan pemeriksaan yang spesifik untuk jamur tertentu misalnya jamur golongan mukor dengan morfologi yang khas atau pemeriksaan dengan tinta india nanti kita akan lihat maka ini akan menjadi bahan atau informasi penting untuk klinisi melakukan diagnosis dan kemudian memberikan tata laksana segera atau pengobatan segera dan ini juga akan membantu kita dalam mengkonfirmasi hasil biakan atau kultur untuk pemeriksaan mikroskopik ini biasanya pemeriksaan kultur atau biakan selalu dikerjakan untuk konfirmasi dan ini adalah contoh pemeriksaan bagaimana kita melakukan pemeriksaan untuk sediaan basah biasanya kita mengambil bahan klinis atau spesimennya kemudian kita pulas di atas objek yang steril kemudian diberikan pewarna atau kalau seandainya memang ingin segera kita melakukan dengan KOH 10% dengan tinta India dan ini adalah gambar yang gambaran yang dapat kita peroleh misalnya pemeriksaan untuk kearah jam cuk untuk kandida atau ini pemeriksaan tinta India dengan gambaran simpai yang ditemukan pada jamur kriptokokus untuk pemeriksaan histopatologi maka ada beberapa jenis pewarnaan yang dapat dilakukan misalnya pewarnaan GMS pemernaan PAS atau GIMSA dan untuk pemeriksaan ini kita beberapa kesempatan memperoleh diagnosis yang sangat penting atau presumptive diagnosis misalnya elemen jamur yang sangat jelas dalam bentuk mukor kemudian dilakukan identifikasi lebih definitif dengan kultur tetapi kita menyadari bahwa informasi klinis ini sangat penting dan kita sangat mengharapkan apabila jaringan tersebut dapat dilakukan pemeriksaan secara langsung di bawah mikroskop misalnya ini adalah gambaran dengan pewarnaan PAS yang kemudian kita melihat ada gambaran kiva bercambang dan ini mengkonfirmasi diagnosis kemudian untuk pemeriksaan kultur jamur maka kita akan mengupayakan agar bahan klinis itu apabila memang mengandung jamur kita dapat menentukan langkah selanjutnya untuk identifikasi artinya isolat jamurnya dapat kita poleh kemudian medium yang diperlukan biasanya adalah medium dasar semacam saburo dextrose agar apapun medium lain termasuk juga medium khusus semacam chrome agar yang dapat melakukan pemeriksaan atau melakukan identifikasi kandidat berdasarkan perbedaan warna yang muncul biasanya pemeriksaan kultur ini dibiarkan atau dilakukan inkubasi pada suhu ruangan tetapi pada jamur dimorfik kita perlu melakukan inkubasi pada dua temperatur yang berbeda pada suhu ruangan dan pada suhu 37 derajat dan untuk kultur aspergulus kita memerlukan kultur khusus juga di dalam suhu 45-48 derajat celsius dan pemeriksaan kultur atau biakan jamur ini merupakan baku emas untuk pemeriksaan penyakit jamur tetapi kita menyadari bahwa ada keterbatasan dalam pemeriksaan kultur jamur ini yang pertama biasanya hasil diagnosis kultur ini sensitivitinya tidak terlalu tinggi seringkali negatif dan untuk jamur-jamur tertentu yang slow grow kita memerlukan waktu yang cukup lama bisa sampai 2-6 pekan dan ini akan berpotensi memperlambat diagnosis untuk kultur yang berasal dari cairan steril ini biasanya akan memberikan informasi bahwa itu adalah penyebab tetapi apabila kultur itu berasal dari cairan yang tidak steril maka kita harus melakukan interpretasi secara hati-hati dan untuk kultur yang positif maka kita memang harus mempertimbangkan kemungkinan apakah ini kolonisasi atau kontaminasi tetapi apabila kita tidak berhasil melakukan isolasi dari kultur tetapi ini tidak serta-merta kemudian menyingkirkan diagnosis kultur negatif dapat disebabkan oleh beberapa kondisi misalnya pengumpulan spesimen yang tidak adekuat kemudian pengiriman yang terlambat ke laboratorium atau juga prosedur isolasi yang tidak tepat dan ini adalah beberapa metode identifikasi jamur bisa dengan cara biakan atau slide culture atau dalmo plate kemudian API maupun right tech dan ini dapat dikerjakan di laboratorium parasitologi untuk pemeriksaan serologi biasanya kita melakukan konfirmasi apabila hasil kulturnya negatif dan kemudian kita berharap menghindari prosedur yang invasif dan ini kita harapkan dapat melakukan pemeriksaan untuk diagnosis cepat berdasarkan beberapa hal kita melakukan serologi ini biasanya ada berdasarkan pemeriksaan latex agglutination tes kemudian immunofluorescence dan ELISA base ini adalah contoh pemeriksaan berdasarkan latex agglutination dan ini berdasarkan pemeriksaan ELISA yang terakhir adalah pemeriksaan molekular pemeriksaan ini sangat sensitif cukup spesifik apabila kita memiliki primer yang baik bahkan sensitifitasnya tinggi sekali dan spesifisitasnya juga demikian ini dapat mengidentifikasi jamur-jamur yang memang belum teridentifikasi secara akurat dengan metode pangkansional atau metode klasik yang telah disampaikan sebelumnya dan apabila kita memiliki peralatan molekular yang memadai maka sebetulnya ini dapat menjadi pemeriksaan rutin yang dilakukan di masa depan meskipun demikian kita juga menyadari bahwa belum semua laboratorium memiliki pemeriksaan ini sehingga pemeriksaan dengan teknik atau metode klasik tetap diperlukan terutama apabila kita ingin melakukan uji ketokaan sebagai simpulan kita sekali lagi mengharapkan bahwa pemeriksaan laboratorium yang baik untuk penegakan diagnosis ini tergantung dari spesimen handling yang baik mulai dari koleksi spesimen kemudian transport sampai pengiriman ke laboratorium dan klinisi diharapkan menyediakan informasi yang memadai tentang data klinis pasien dan ini akan sangat membantu staff di laboratorium untuk menentukan pemeriksaan yang paling sesuai pemeriksaan mikologi terdiri atas pemeriksaan mikroskopik pemeriksaan biakan dan identifikasi jamur deteksi serologi serta molecular testing dan pemeriksaan kultur atau biakan jamur masih menjadi baku emas untuk penegakan diagnosis infeksi jamur sistemik termasuk juga fungal respiratory disease tetapi memiliki banyak keterbatasan sebagaimana tadi telah disampaikan mudah-mudahan di masa depan kita dapat memperbaiki kualitas diagnosis sehingga tata waksana juga dapat dilakukan dengan adekuat dan kita dapat memberikan keualianan yang terbaik untuk pasien-pasien demikian kiranya dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua atas perhatian dan atensinya kami mengucapkan terima kasih nanti kita dapat berkuat di dalam diskusi dan di dalam kesempatan mendatang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati